Halo selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Admojo Oke kali ini saya sedang berada di daerah Candi Prambanan Nah ini masih di daerah Sleman ya karena kita belum menyebrang ke sana Nah untuk video kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual Kali ini saya mau menuju ke Rowo Jumboer yang ada di Klaten Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Terima kasih Nah Rowo Jumboer itu nanti kita di depan itu belok ke kanan ya teman-teman Oke langsung kita gas aja menuju ke lokasi Nah ini di sebelah kiri ini Candi Prambanan Cuman Candinya nggak kelihatan ya karena jauh di dalam sana Sampai di perempatan Candi Prambanan Perempatan Lampu Merah Candi Prambanan Lumayan macet disini Nah Rowo Jumboer ini kabarnya kemarin tuh habis direvitalisasi ya Nah ini sekarang saya nggak tahu sudah selesai apa belum revitalisasinya Katanya sih semakin lebih bagus dan lebih modern gitu Nanti coba kita lihat Wah ini masjidnya gede banget ya Nah ini pintu masuk parkiran Candi Prambanan Ini kita akan maju sedikit nanti terus belok ke kanan Cuman belok ke kanannya saya juga belum pernah sih Nanti lewat jalan Srowot Pokoknya nanti lewatiin stasiun Srowot Rame banget nih Sekarang hari Minggu Nah kita saat ini sudah sampe di daerah Jogonalan, Klaten Saya akan nyari yang jalan menuju ke arah kanan Kayaknya sih di depan-depan situ cuman ini mobilnya benter-benter banget di jalan Solo ini masuk ke jalan Srowot oh itu ada penunjuk arahnya tuh nah kayaknya ambil kanan ya betul tuh ganti warna klaten ini apa ya mudah-mudahan bener ya oh iya bener nih oke kita lanjut nah kita saat ini berada di jalan Srowot dulu sih saya sempat lewat sini ya pas dari Wonogiri pernah cuman dari arah Wonogiri nya jadi kayak ada agak-agak lupa gitu nah nanti pokoknya kita akan lewat stasiun Srowot nyeberangin kayak palang pintu kereta gitu nah kayaknya ambil kanan ya betul tuh ganti warna klaten ini apa ya mudah-mudahan bener ya oh iya bener nih oke kita lanjut nah kita saat ini berada di jalan Srowot dulu sih saya sempat lewat sini ya pas dari Wonogiri pernah cuman dari arah Wonogiri nya jadi kayak aku udah agak-agak lupa gitu nah nanti pokoknya kita akan lewat stasiun Srowot nyeberangin kayak palang pintu kereta begitu wah kita belok kemana ya oleh sini nah ini lihat ini lihat perlintasan kereta ini perlintasan kereta ini terus nanti kita ambil yang kekiri ini nah itu stasiun Srowot ada di sebelah kiri ada KRL oke kita akan ikuti jalan ini terus teman-teman kita lewat kayak di daerah yang agak padat agak padat penduduk atau nah wadih jalan kei Haji Ahmad Dhalan wadih selatan Nah nanti ketemu ini Di depan ini Kita belok ke arah Kiri terus nanti belok ke kanan Lagi Jadi ini saya Cuman Mengandalkan google map saja Teman-teman Kita sampai Di Wedi Klaten Aduh beloknya mana ya Sini apa ya Oke jalurnya sudah benar teman-teman Jadi kita Ngikutin jalan ini Cuman ini kayaknya nanti Ada banyak persabangan begitu Mudah-mudahan Tetap Jalannya Lewat jalur yang lebar Begini ya Ya cuman enaknya Ini jalannya itu Datar begitu Tingungannya Mudah-mudahan tidak ada tanjakan-tanjakan yang ekstrim Ini gitu ya Makam Padangan Daerah Padangan Nah misalnya ini Ini kan percabangan gitu ya Mudah-mudahan saya sih benar Ambil jalannya Mudah-mudahan saya Mudah-mudahan saya nah ini kalau lihat di Google map ini jalannya lurus terus agak lama aduh lubang agak lama panjang gitu ini kayak gula begitu ya kalau malam ini mungkin gelap banget nih Nah ini ada pertigaan sebenarnya bisa ke arah kiri atau kanan tapi untuk jalur ini tadi diarahkan ke kanan desa jimbung lewat sini teman-teman jadi emang kita harus memilih kayak jalan aspal yang utama begitu ya sebenarnya lihat jalan yang tadi itu salah tadi itu juga bisa tapi itu kayak jalan kampung yang lebih kecil ukurannya ini sebenarnya jalannya kelok-kelok ini tapi ya kita ikutin aja nah ini habis ini belok lagi sudah deket sih ke rawa jombornya disang jimbung hmm udah bener udah laser malem kayaknya udah deket-deket sini rawo Jember jimbung lor kawasan rawo Jember permain Oh ini sudah sampai bagus ya kita akan memutar ada banyak wahana di sini kapal terus boot-boot gitu cuman di tengah-tengah itu kayak ada pulau-pulau kecil oke kita muter dulu ya teman-teman di sebelah kiri ini banyak sekali kayak warung-warung gitu jadi nggak usah khawatir kalau misalnya lapar gitu tinggal milih warung-warung juga ada yang di pinggir-pinggir rawanya ini luas banget deh ternyata ntar pasang masker dulu ini hanya yang sebelah sini kayak sedang ada proyek begitu ya kayak proyek pengerukan gitu pengerukan ini teman-teman eh sedimentasi akibat akibat sedimentasi akibat ini eh eceng gondok eceng gondok tuh sedang eceng gondoknya segitu tuh jadi sini yang sedang dilakukan revitalisasi ya jadi eceng gondoknya itu sampai banyak sekali tuh sampai menggunung ada beberapa alat berat yang ada dipakai disini jadi di sebelah situ juga ada tadi di sebelah sana juga ada terus di situ juga ada jadi eceng gondoknya itu emang dia cepat sekali ya pertumbuhannya dan membuat kayak semacam sedimentasi begitu jadi dikeruk oke teman-teman kita akan lanjut memutari rowo jumper ini aduh ada truk wah banyak sekali ya eceng gondoknya tapi sebenarnya ini bisa buat kerajinan kan tapi kayaknya harus milih yang panjang-panjang gitu baru bisa dibuat kerajinan tuh kayak gini udah kering tuh bau lumpur ini kalau sudah bersih begitu wah keren jadi saya kali ini melewati jalan rowo jumper jadi jalan rowo jumper ini kalau ada di map itu dia memutari rawanya ini teman-teman memutari kompleks rawa wuhh eceng gondoknya ya udah siap kalau sudah selesai yang di tengah sana itu juga ada itu eceng gondoknya dan itu kayak mengganggu gitu ya mengganggu misalnya mau dibuat ada karamba melihara ikan juga dangkal kalau spot yang ini bagus soalnya kita dapat lihat aduh kita dapat aduh jalannya gondor gondor oke teman-teman kita lanjut tadi saya sempat berhenti sebentar untuk foto-foto nah ini adalah kondisi rowo jumper terbaru teman-teman tahun 2022 setelah lebaran jadi untuk krevitalisasinya dilanjutkan lagi ya di apa pengerukan pengerukan ini eceng gondok sampai tengah-tengah sana eceng gondoknya kita akan melewati taman nah ini ada taman pelangi ada wahananya ya emang yang paling rame yang daerah sini ya tapi gak tau ya kalau yang daerah sebelah sana daerah barat parkiranya lumayan ini hari minggu terima kasih terima kasih nah ini kita lewati daerah belakang dari rowo jumper atau waduknya nah ini kita lewati daerah belakang waduk atau apa ya kayak aliran air pintu airnya pintu airnya pintu airnya nah seperti ini ya pintu airnya kita masuk lagi ke sini masuk ke jalan rowo jumper nah tadi saya masuknya lewat sebelah sana itu teman-teman jadi ini saya sudah setengah perjalanan mengitari waduk atau rawo jumper ini nih sekarang di pinggir-pinggir ini kayak dikasih pager gitu ya dikasih pager terus mungkin ini nanti dikasih lampu ini lampu penerangan begitu jual ikan segar kalau tadi saya lihat di sepanjang pinggiran rawa ini banyak sekali yang mancing para pemancing-pemancing begitu mungkin disini banyak sih ikan endemik ini memang gondoknya sampai ke tengah situ ya sampai ke tengah-tengah sana kalau di sebelah sini itu lumayan sepi jadi pengunjung itu bisa muter dulu terus milih-milih spot-spot yang kira-kira bagus dan asik gitu kayak tadi taman pelangi tadi terus di depan situ itu juga baru ini kayaknya ya hasil revitalisasi ini sebenarnya revitalisasi ini sudah dilakukan dari tahun 2021 kemarin ya ya diharapkan selesainya itu tahun ini ada beberapa karamba untuk melihara ikan nah di daerah sini udah mulai rame nih kayak warung-warung nah ini kayak semacam pintu airnya pintu air keluar 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 ke sini wow luas banget ya keren nih nah ini ada wahana 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 apal buat keliling-keliling ke rowo jombor luas banget deh sebenarnya cuman yang di daerah sana banyak ini sih macam gondoknya kalau yang sini nggak ada udah dibersihin jadi enak buat main kapal ini di pinggir-pinggirnya ini masih belum tertata ya masih kayak bekas kerukan ano itu eceng gondok yang habis dikeruk gitu ada banyak meja-meja ini enaknya sore kalau ke sini ya nah ini di sebelah sini juga masih ada beberapa nanaman eceng gondok yang bekasnya gitu ini pemancingan apa ya rumah makan ya barokah kalau ya sebelah sini lumayan rame ya ini kan deket pintu masuknya situ pintu masuknya yang paling rame ya sini ini oh berarti yang baru itu taman pelangi nya tadi yang ada wahananya itu warna permainan nah disini ada warung rame kalau daerah sini oke kita sudah sampai di pintu keluar untuk explore rawa jomber untuk video kali ini saya closing sampai disini teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari referensi wisata di sekitaran Klaten dan sekitarnya oke terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye bye bye